Perempuan cantik ini sudah lama tidak bertemu, rindu sekali, heran. Aksara suami dari Nindi Ayunda nampaknya diamankan pihak yang berwajib karena ketahuan dan memakai barang terlarang, bahkan ada barang bukti di rumahnya saat diamankan di rumahnya. Tak hanya itu, hasil yang dinyatakan kalau dirinya positif, ditambah lagi ternyata suami dari Nindi ini mempunyai senjata ilegal di rumahnya. Hingga kelihatan senjata ilegal ini dipermasalahkan dan jadi tersangka lagi. Diamankannya aksara suami Nindi cukup jadi sorotan karena diamankan beberapa hari sebelum Nindi merayakan ulang tahunnya. Sebagai istri yang juga tinggal bersama sang suami, Nindi mengaku kalau sang suami memakai barang terlarang atau mempunyai barang terlarang di rumahnya apalagi mempunyai senjata api ilegal. Sudah menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib dan juga pengejarannya, nampaknya Nindi tak mau berkomentar banyak tentang sang suami. Ini apa namanya penjualannya, tapi ayamnya enak banget loh, ayam bakarnya luar biasa, kamu lapar ya? Selalu telat, selalu telat. Tanpa suami, nampaknya Nindi masih merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekatnya. Terlihat banyak ucapan selamat ulang tahun kepada Nindi di sosial media yang Nindi posting. Banyak juga kue dan juga ucapan selamat ulang tahun serta bunga-bunga untuk Nindi di hari ulang tahunnya meskipun tanpa sang suami. Penangkapan dari pihak yang berwajib kepada sang suami ini menjadi kado pahit ulang tahun Nindi di awal tahun 2021. Beberapa minggu sebelum sang suami diamankan pihak yang berwajib di salah satu channel Youtube, Nindi menyebutkan kalau sang suami banyak dosa terhadap dirinya hingga harus buat pengakuan dosa terhadap Nindi. Dan membuat klarifikasi atau komentar di sosial media, Nindi bahkan menghapus foto sang suami di sosial media dan juga unfollow akun sosial media sang suami pas ke suami Nindi Aksara diamankan pihak yang berwajib terkait masalah narkotika, juga senpi ilegal. Nindi sendiri nampak biasa saja di sosial media masih jalan-jalan bersama sang anak tak mau memperlihatkan ada permasalahan di rumahnya untuk ke psikologi sang anak. Bahkan Nindi tak membiarkan media menanyakan tentang masalah ini, Nindi seakan menghindar dan tak mau membicarakan tentang permasalahan sang suami yang pernah diamankan. Gini ya guys, coba ini. Ini tuh kesukannya kanara banget. Ini tuh kesukannya kanara. Ini tuh kesukannya kanara. Hey Keppalans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.